Ketemu lagi bersama Sugi Tutorial Di kesempatan kali ini aku akan berbagi Cara ngetes termistor kulkas 2 pintu dengan multitester Termistor ini biasanya kita temui di kulkas 2 pintu Di bagian atas dan di bagian bawah Untuk bagian atas biasanya terletak dekat evaporator Untuk bagian bawah biasanya terletak dekat Kenop pengatur suhu Cara ngetesnya sangat mudah Kalian cukup sediakan air dan es batu Dan tentunya avometer untuk mengetesnya Untuk ngetesnya kalian bisa pakai 200k Langsung saja kita sambung kedua kaki termistor dengan multitester Untuk menyambungnya bisa kalian bolak-balik Setelah tersambung di multitester terbaca 3,4 Ini masih suhu ruang, suhu normal Sekarang langsung saja kita masukkan ke air dingin Dan kita coba lihat apa hasilnya nanti Baru dimasukkan saja nilai hambatannya sudah bertambah Dan akan terus naik Ini menandakan termistor ini dalam kondisi baik Semakin dingin termistor, nilai hambatannya akan semakin naik Dan akan sebaliknya Jadi termistor berfungsi sebagai pengirim sinyal pada inverter kulkas Berubah nilai hambatan Dan menjadikan perintah untuk kompresor, heater, dan kipas Kapan saat menyala dan kapan saat mati Untuk nilai termistor atas bawah Nilainya itu sama Jadi bisa kalian bolak-balik Yang atas bisa kalian taruh bawah Yang bawah bisa kalian taruh atas Demikian dari saya Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih